Intro Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terkait penyebaran tamploid bergambar dirinya di Malang, Jawa Timur. Laporan ini dibuat antara Anies diduga melakukan kampanye terselubung. Berespon sal ini, Anies mengaku tak tahu dirinya dilaporkan. Respon tersebut disampaikan Anies ketika ditemui di Balai Kota pada selasa 27 September seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Anies malah terkesan bingung dan balik bertanya pada awak media. Lebih lanjut, Anies kembali menegaskan dirinya masih fokus untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang akan habis masa cepatannya pada 16 Oktober mendatang. Sebagai informasi, tabloid bertajuk kenapa harus Anies diterbitkan oleh KBA Newspaper. Tabloid berjumlah 12 halaman itu memuat prestasi Anies dan juga alasan agar memilih orang nomor 1 di DKI itu sebagai presiden. Hal yang jadi sorotan publik adalah tabloid ini beredar di masjid yang ada di Kota Malang. Sebaran tabloid ini juga memicu kegeraman dari wali Kota Malang, Suti Aji. Kemudian pada Senin 26 September, Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi melaporkan Anies ke Bawaslu. Koordinator Nasional Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi, Miko Gea, menyoroti lokasi penyebaran tabloid yang diduga bentuk kampanye terselubung itu. Laporan ini pun sudah diterima Bawaslu dan tengah dikaji. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!